Intro Halo Sasa Lovers, ketemu lagi di Dr. Kitchen bersama Rio Dan saya Corin Nah kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses membuat kue kering Secara umum ya, karena kan sering banget nih ada komentar-komentar Dari para Sasa Lovers yang ngerasa Kok saya udah bikin kue kering tapi kok gagal ya Kalau aku udah bikin kue kering hasilnya meleber atau jauh dari ekspetasi Nah sementara gambar yang di post seperti ini Nih, hasilnya jadi kayak gini gitu ya kan Kan itu ngerubah kayak kok kayak gini ya Ini resepnya bener gak sih? Betul banget nah biasanya Kita mulai mengevaluasi step by stepnya Dimulai dari mana sehingga kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi saat membuat kue kering ini Bisa terhindarkan Nah jadi jangan buru-buru menyalahkan resepnya Betul banget, jadi gimana sih tipsnya nih? Kunci pertama Nah yang pertama kita lakukan adalah menimbang adonan dengan akurat Oh jadi kita kan punya resepnya nih udah ada resepnya dari sajonsedap.grid.id ya Nah itu kan ada takaran-takarannya yang udah pasti tuh Ya gram, sendok teh, mili Jadi jangan sampai kalian menggunakan sendok yang bukan sendok ukur Bener banget Atau misalnya menggunakan timbangannya yang kira-kira gitu ya Itu gak boleh tuh harus akurat Ukuran yang tepat menentukan hasil akhir si kue Betul Nah kenapa kita ngasih takarannya secara pasti atau takarannya sudah di uji coba di dapur uji kita dan udah dua kali uji coba Dua kali uji coba Makanya kita hasilnya harusnya konsisten kalau menggunakan resep dengan cara penimbangan yang akurat Bener banget, jangan sekali-kalinya, jangan sekali-kali sajonsedap menggunakan ukuran kira-kira Nah itu dia, apalagi kalau misalnya ketika ngadonin juga eh kok kayaknya lengket ya tambahin aja sedikit lagi gitu Itu juga gak boleh tuh ya Gak boleh banget Itu masih hukum kira-kira Nah terus yang kedua nih apa nih Nah yang kedua baca resep dengan seksama Jadi sebelum kita mulai setelah penimbangan kita harus baca resep dulu Ya jadi kita pelajarin resepnya dulu Step by stepnya apa aja yang harus dilakuin Bener banget Apa aja yang diduluin itu harus di prepare bener-bener ya Supaya pas kita lagi bikin kayak udah ngocok Eh iya telurnya belum Aduh belum dibeli Gitu kan malah ya Hah udah Gitu Jadinya hasil kuenya juga gak sesuai deh Bener banget Dan yang ketiga mengaduk adonan kue kering berbeda dengan mengaduk keek Oh jadi tuh kalau mengaduk keek kan kita teknik balik gitu ya Teknik melipat seperti itu kan Melipat gitu ya Nah kalau kue kering dengan teknik mencincang Oh jadi dia digini ya Iya kayak dipotong-potong seperti ini Pakai spatula Pakai spatula Hmm itu supaya apa tuh? Nah itu untuk menghasilkan adonan kue kering yang tidak keras Hmm jadi supaya glutennya gak terbentuk jadi dia gak keras dan gak ngaret gitu loh adonannya Iya bener banget Karena adonan kue kering yang ngaret akan menghasilkan kue kering yang keras Yang keras Nah yang keempat nih apa nih? Nah untuk kue kering yang memakai kacang kita sebaiknya menyangrainya terlebih dahulu Oh padahal kan kita nanti akan di oven gitu Iya kan nanti adonan kacang yang untuk di dalam adonan sebaiknya Kacang mateng ya? Iya kacang yang sudah disangrai terlebih dahulu kecuali kacang yang untuk taburan Oh jadi ini khusus untuk yang di dalam adonan Iya Karena kita gak tau ya nanti setelah di oven Siapa tau karena suhunya berbeda kacangnya ini gak mateng bersama dengan adonannya Iya bener banget Dan untuk tips selanjutnya untuk penambahan buah kering Oh kismis gitu ya Kismis Kranberry kering atau sukade gitu ya Nah itu sebaiknya diseduh terlebih dahulu Biar apa tuh diseduh? Nah buah kering ini biasanya kan mengandung banyak gula Jadi kalau dia di oven kena panas dia akan menjadi keras Oh karena caramelize ya si gulanya itu Iya bener banget Jadi kalau misal kita seduh itu supaya dia moist Jadi pas di oven dia kering tapi gak keras Gak keras Ah iya betul-betul Nah selanjutnya apa lagi nih? Nah selanjutnya oven dipanaskan terlebih dahulu nih Jadi sebelum kita ngadonin kita harus nyalain oven dulu ya Sesuaikan dengan berapa derajat kita kebutuhan pemanggangannya Iya biasanya sih untuk memanggang kue kering kita membutuhkan suhu antara 140 derajat sampai 150 derajat celcius Oke Jadi tergantung dari resepnya juga ya Di resep biasanya kita cantumin berapa derajat yang harus kita sesuaikan Jadi jangan sampai yang menggunakan 140 derajat kita pakenya 160 Jadi pasti kuenya akan cepat gosok Nah itu dia Tapi di dalamnya masih basah Betul banget Nah untuk tips selanjutnya untuk penggunaan loyangnya nih Hmm loyangnya? Jadi kita pakai apa? Kita harus gunakan loyang yang sisinya rendah pendek Oh jadi gak tinggi kayak loyang kek ya? Iya Jadi yang rendah itu supaya apa tuh? Supaya si suhu panasnya masuk merata ke dalam si kue keringnya Oh jadi gak kehalang si sisi-sisi Iya sisi-sisi-nya Paling enggak tinggi si sisi loyangnya 2 sampai 3 cm Oh gitu Oke oke nah selanjutnya apa lagi nih? Nah selanjutnya karena kue kering membutuhkan waktu yang lama saat di oven Jadi kita harus menggunakan suhu rendah Oh itulah kenapa kita membutuhkan suhu 140 sampai 150 Karena memang kue kering yang kita oven ya Itu akan dalam waktu lama sehingga keringnya tuh sampai dalam Gak kayak kue cookiesnya orang bule yang dia cuy-cuy gitu ya Nah kita memang tipikal kue kering Indonesia itu yang bener-bener kering Betul banget Jadi makanya kita menggunakan suhu rendah dengan waktu yang lama Nah gitu Nah setelah kue di oven kita keluarkan harus segera Setelah matang nih ya Setelah matang harus segera pindahkan ke rak kawat atau cooling rack gitu ya Ah cooling rack Yang jaring-jaring gitu ya Jadi atas bawahnya tuh ada space untuk si udara panas atau uap panas keluar Jadi uap panas di dalam kue keringnya itu keluar Dari berbagai arah gitu loh Iya bener banget Nah itu maksudnya biar apa tuh? Jadi kalo kue keringnya tetep di loyang dia udara panasnya kependem nih di dalam Nah itu menyebabkan kue keringnya cepat jamuran Oh jadi dia lembab ya Makanya udaranya gak keluar dia ngendep di dalam Akhirnya kue keringnya basah dan akhirnya jadi bikin mudah jamuran Nah setelah dingin segera kemas di dalam toples Nah untuk kue kering seperti lidah kucing itu memang dikemas dalam keadaan panas Karena setelah dingin dia akan mulai melembut gitu loh Dan lengket-lengket Nah gitu jadi khusus untuk kue kering Lidah kucing itu harus langsung panas-panas harus masuk ke dalam toples Harus segera dikemas dan ditutup ya Iya sementara kue kering yang lainnya harus didinginkan terlebih dahulu Nah itu tadi kunci sukses untuk membuat kue kering Nah kalau misal saslovers masih bingung atau punya pertanyaan yang belum terjawab Kira-kira saslovers bisa komen di kolom komentar Nah jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah